Baiklah, selamat siang Sahabat, ini di terbarukan Ini ada Yang datang dari Indragiri Hilir Perbaikan SCC, MPPT Merik POU MR Ya Katanya rusak Jadi Ini sudah dibongkar Botnya Botnya sudah dibongkar Kerusakan Bagaimana cara mencari kerusakannya Itu gampang sekali Pertama Di sisi baterai dulu Input baterainya Ini bisa dilihat Di sini PINnya ada PV plus, PP min Baterai plus Baterai min Output plus Output min Jadi Cara mengujinya Kita pakai multideser analog Kalau kita pakai Digital Posisinya di Di pengukuran dioda Dioda Pilih dioda Dioda Bedanya Hanya di Warna kabel Kalau pakai digital Warna kabel Merah Itu Identik dengan yang hitam Di analog Ya Kebalikannya Kita pakai analog Jadi Analog Pertama Kita letakkan Dicukup di Kali 10 Saja Kali 10 Dinolkan Ya Pertama Posisi Pin Pin Yang hitam Yang negatif Ini Ke positif Baterai Ke positif Baterai BT plus Sementara BT min Yang merah Coba lihat Nah ini Terjadi Hubungan singkat Ya Di balik Otomatis Juga Hidup Walaupun Dia oke Tetap hidup Namun Yang tidak boleh hidup Itu adalah Di saat Pin Hitam Ditaruh ke BT plus Dan Baterai min Di merah Itu tidak boleh hidup Kalaupun hidup Sebentar Dia harus balik lagi Ke tak berhingga Jadi ini Kemungkinannya Yang rusak Bisa Bisa Mouspet Tapi kemungkinannya kecil Tapi Selalu Itu adalah Di Fast recovery Dioda Atau Dioda Scotch Nah Yang untuk Panel surya Juga sama Yang Panel surya Positif Yang hitam Itu juga Tidak boleh hidup Ya Yang merah Ke panel surya Negatif Jadi dia hidup Sebentar Jadi balik lagi Di balik Juga Agak hidup Jadi ini Tidak ada masalah Di bagian Mouspet Sementara Yang ini Hidup Dia ya Berarti Ini sudah Saya Bongkar Tinggal Satu yang Yang belum Dibongkar Yang ini Dioda SkyCG Ada 3 Dan Mouspet Nya Juga Ada 3 Yang Diodanya Itu Nomornya Adalah 30 CPH 03 Berarti Dioda ini Sebelah 15 15 Berarti 30 Amper 03 Artinya 300 Volt Dia boleh Diberikan Bias maju Lebih dari 300 Dia putus Jadi ini Ampernya 30 Kita tes Apakah Memang betul Rusak Ya Merah Di tengah Hidup Dia ya Juga hidup Di balik Di balik Dia mati ya Mati Ini hidup Oke Kalau yang ini Oke Hidup Hidup Kalau di balik Dia tidak hidup Berarti dia oke Ya Berarti dia oke Nah yang ini Kita copot Kita coba Yang ini Ini hidup Ya Terus kita balik Yang di tengah Hitam Nah ini dia Ada kebocoran Satu pin Jadi Diodanya Putus Ini Sebelah Putus ya Ini kalau dibalik Dia tidak boleh hidup Oke Nah untuk yang Mosfet Saya tadi Sudah dilepas Satu Ini Mosfetnya Untuk menguji Mosfet ini oke Atau tidak Cukup Dengan Meletakkan Pertama Posisi Pertama Diodanya Kita tes dulu Dioda yang ada Di dalam Mosfet itu Itu adalah Di Kaki Dua Dan Tiga Hidup ya Nah kalau dibalik Dia tidak boleh hidup Kalau dibalik Dia tidak boleh hidup Sama sekali Nah oke Jadi ini Baik Diodanya Baru diodanya Belum Mosfetnya Jadi Dia tidak boleh hidup Posisi Pin Merah di kanan Hitam di tengah Nah sekarang bagaimana Kita mau menguji Mosfet ini Bekerja atau tidak Caranya gampang Yang pertama Prosedurnya adalah Diletakkan Di tengah Yang merah Lalu disentuh Yang kiri Dengan yang hitam Itu pertama dulu Ya Setelah itu Setelah itu Diubah posisi Yang tengah Yang hitam Ini harus hidup Ya Nah Untuk menutup Gate nya Sentuh saja Yang merah ini Ke gate Ke gate Maka dia akan mati Ya itu Mati itu Berarti dia Gate nya berfungsi Jadi kalau disentuh sini Dia tidak hidup lagi Nah untuk menghidupkannya Kita Kita kasih bias Maju Karena di analog itu kan Positifnya ini Baterai Positif Baterai kan yang Yang hitam Jadi kita kasih bias Bias maju Dari Kaki 2 Ke gate Itu Yang hitam Jadi hanya disentuh ya Asal disentuh sekali Dia sudah terbuka Nah untuk membuktikannya Dipindahkan Kaki 3 Kaki 2 Yang hitam Lalu yang merah Kaki 3 Dia hidup Hidup dong Nah untuk mematikannya Dikasih bias Mundur di Di gate Kita kasih bias mundur Karena ini negatif Kita kasih bias mundur Di kaki 1 Atau di gate Maka kita tes lagi Dia harus mati Jadi ditutup gate nya Ini tanda Mospet nya Dalam kondisi Baik Oke Untuk pengujian Setelah ini diganti Semua yang rusak Tidak perlu Didimonstrasikan Karena Itu sudah cukup Memadai untuk Melihat Kerusakan Dari NPPT ini Oke Selamat mencoba